Beginilah suasana acara halal-bihalal bersama warga Sungai Gelam bersama kandidat kuat pasangan calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi 2017-2022, Haji Ivan Wirata dan Dodi Sularso yang digelar di pompa air minggu kemarin. Terlihat ratusan masyarakat yang datang dari berbagai wilayah dalam kecamatan Sungai Gelam menghadiri kegiatan halal-bihalal. Kandidat calon bupati Muaro Jambi 2017-2022, Ivan Wirata, kepada JekTV mengatakan dirinya akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, caranya melalui pertemuan-pertemuan seperti yang dilakukan di Sungai Gelam. Dirinya juga meminta dukungan masyarakat dalam pencalonan pasangan idola sebagai bupati dan wakil bupati Muaro Jambi. Lebih lanjut, IW sempat menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Kemudian fasilitas rumah sakit yang perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan. Ekonomi rakyat, khususnya Sungai Gelam juga sangat penting ditingkatkan. Ini disekolahkan oleh pemerintah masyarakat miskin yang cerdas. Artinya disekolahkan program kami ke depan harus ada biaya menyemolai anak-anak secara gratis. Pendidikan, guru-guru yang bisa mencari solusi supaya masyarakat ini sejahtera, tidak ada lagi yang angkut, tidak ada lagi yang miskin. Sementara itu, kandidat yang digadang-gadang akan menjadi calon pendamping Ivan Wirata, Dodi Sularso, mengatakan hal yang sama. Persoalan infrastruktur akan menjadi prioritas pasangan idola lima tahun ke depan. Ini merupakan kebanggaan, karena jarang-jarang seperti ini, masyarakat semua akan mengalir seperti air. Buat dukungan kami, rakyat kecil sudah kelihatan, insya Allah kami berdua dengan Pak Adi Ivan Wirata, kalau diberikan percaya kepada masyarakat Pemupaten Mugami, tentunya kami tidak bisa melupakan, dan kami harus benar-benar mewujudkan membuktikan kepada semua masyarakat. Jadi kalau harapan saya ya tentunya untuk Bapak Wipan sama Pak Dodi Sularso ini bisa duduk. Saya mewakili nanti dari Ketua Pemuda, mewakili khususnya Pemuda sini kan gitu kan, nanti akan bisa memberikan terbaik untuk Pak Dodi sama Pak Wipan. Yang saya mohon, dengan terpilihnya pasangan idola ini, semuanya akan bisa teratasi dengan baik. Menginginkan pemimpin seperti beliau, kenapa? Karena kami yakin atas kepentingan nanti, beliau bisa memadukan warna Jambi lebih baik daripada hari sekarang.